Pemirsa sebuah sepeda motor milik seorang warga di Kabupaten Sarulagun, ludus terbakar di SPBU Tanjung Rampai, akibat samparan api dari bawah tangki motor. Api juga menyambar satu unit mesin dispenser pengisian PBM jenis Pertamax. Satu unit sepeda motor milik seorang warga di Kabupaten Sarulagun hangus terbakar, akibat tangki motor yang bocor. Kebakaran sepeda motor milik warga terjadi di SPBU Tanjung Rampai, pada Kamis sore. Kebakaran terjadi saat pemilik motor sedang mengisi PBM jenis Pertamax. Namun tak disangka motor yang dikendarainya diduga ada kebocoran pada bagian tangki. Kemudian pemilik kendaraan mencoba menghidupkan kembali mesin kendaraannya di SPBU tersebut. Api dengan cepat menyambar ke bagian motor, sehingga kendaraan milik warga ini ludus di lahap si jago merah. Andre Chandra selaku manajer SPBU menjelaskan, percikan api dari bawah tangki sepeda motor yang bocor, juga menyebabkan satu unit mesin dispenser pompa BBM tersampar api. Akibat api yang semakin membesar, sehingga petugas SPBU berjibaku memadamkan api dengan menggunakan apar. Dalam pemadaman api tersebut, SPBU mengalami kerugian 4 unit apar kecil dan 1 apar besar. Sementara untuk keluarga yang mengisi BBM tersebut mengalami luka bakar pada bagian kaki dan kerugian 1 unit kendaraan jenis vario. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mematikan kendaraannya pada saat mengisi BBM, serta mematikan handphone dan selalu waspada akan kebocoran pada tangki kendaraannya, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terulang kembali. Kejadian kronologi motor yang terbakar, yang lebih paham di lapangan pak operator yang menjelaskan. Ini dia tadi ya, bocor nih. Ini sudah bocor tadi, sudah saya bilang, buh, bawa depan dulu, bawa lah bengkelnya motor kebekel motor ini, apun-apun yang hidupkan buah keran. Akhirnya terbakar tuh, bang ya. Terbakar tuh. Jika nabi, didorong lagi bang ya. Jadi dorong sampai situ. Ini habis berapa apar nih bang, untuk mengadamkan handphone motor yang terbakar? Oh, limo apar kecil. Lima apar kecil. Satu apar besar. Dibantu dengan apar besar bang ya. Satu besar ya. Pembawaan untuk masyarakat ataupun para pengendara yang sedang isi minyak seperti apa nih bang? Ya, setiap keselamatan, kelas operator selalu mengingatkan bang. Seperti matikan si... Maksudnya sesuai SUV yang ada kan. Ya. Aman ya, namun yang manusia kan adalah ala-alanya. Oh gitu. Jadi inilah kejadiannya. Beruntung dalam insiden kebakaran ini tidak memakan korban jiwa, hanya saja mengalami kerugian yang diperkirakan puluhan juta rupiah.